Hai teman-teman welcome back to my YouTube channel Inas Fahriyati hari ini aku bakal unboxing Sophie Haul bukan room dekor ya karena ini agak-agak random gitu tapi banyak juga sih yang buat room dekor kayak buat dekor-dekor kosan aku supaya lebih cantik dan lebih estetik tentunya ini barang-barangnya udah tersedia dan siap kita unboxing hari ini tuh ini ada yang udah aku unboxing tadi ya karena aku kayak penasaran banget gitu terus ini ya seginilah nggak terlalu banyak Oke tanpa basa-basi kita langsung aja ke videonya jangan lupa support aku dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya aku lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya semoga bermanfaat and thank you Oke kita langsung aja ke paket yang pertama sekarang aku mau buka paket ini aku beli cover sofa gitu bukan cover sofa sih lebih ke cover apa sih namanya ini nih bantal sofa ya ampun bilang bantal sofa aja susah banget ini aku beli di toko pingheng secara kita bukan dulu nanti aku bakal bacain nah disini ini aku beli empat motif ini motifnya estetik banget ya warna-warna estetik kayak coklat warm nude gitu-gitu dan ini aku beli nama tokonya tuh si hangmarket nanti aku taruh di desktop di sebelah sini dan ini harganya cuma Rp25.000 kita langsung buka satu persatu supaya kalian bisa lihat detail dari si si cover bantal ini yang pertama tadaaa next ini motif yang kedua tadaaa tuh sumpah estetik-estetik banget ya sih suka ini yang terakhir aku beli empat motif tapi bantal sofa aku cuma tiga nah ini yang terakhir nih motifnya kayak pelangi-pelangi estetik gitu ya bukan pelangi magic to leave the new tapi pelangi estetik oke produk selanjutnya yang kedua aku mau kasih tau ini aja ya ternyata udah terlanjur aku unboxing jadi ini aku beli kain gitu sebenarnya tuh aku beli gini buat kayak kain-kain piknik lucu-lucuan gitu kan ya biar kayak ala-ala piknik di luar karpet tuh estetik kan warna-warna kayak gini kan estetik ala-ala koreng gitu terus juga nanti bakal aku jadiin taplak meja atau taplak buat aku ngonten gitu-gitu deh ini aku belinya di toko Nos Pemalang ya aku beli ini di harga Rp13.000 untuk ukuran Rp150 cm next kita ke produk yang selanjutnya ini adalah aduh berat ya nah ini tadi udah sempet aku unboxing juga ini aku beli hanger ini hanger kayu gitu kayu natural estetik nah aku beli berapa ini ya sebentar aku cek HP dulu ini tuh aku sengaja beli karena buat ngegantung-gantungin baju-baju endorse gitu jadi kalau misalkan habisnya terika bisa langsung digantung-gantung dan kelihatannya tuh estetik gitu nah ini tuh aku beli 25 pieces ini harga satuannya itu Rp3900 ya Rp4.000an lah ya satuannya ini ini yang dewasa natural premium aku belinya di hanger puter underscore pengrajin ini tuh kalau di packingnya tuh terpisah sama pengaitnya nih jadi cara pasangnya kalian cukup diputer-puter aja disini kan ada lubangnya nih dan ini tuh ada bergerigi-gerigi gitu tinggal dimasukin terus diputer-puter-puter-puter pakai tenaga ya enggak terlalu tenaga besar tenaga kanan besar begitu cuma diputer-puter gini aja udah dia terpasang kayak gini ini estetik banget sih tuh motifnya kayu natural ala-ala estetik ini aku beli 25 pieces next kita ke produk selanjutnya ini aku random aja sih ya beli hijab-hijab gitu dari april.outfit nanti linknya aku pasti tahu juga ini ada jilba prisket terus ada tas minacuruti babydoll warna putih warna army warna hitam sama warna coklat itu aja next lagi kita ke produk yang mana nih aku mau unboxing ini deh karena aku udah excited banget nih sama yang ini soalnya ini aku penasaran banget jadi aku beli satu set pisau dari stand cookware tapi aku belinya di toko DEBM ini aku kasih tahu harga sama nama tokonya ini nama tokonya DEBM Store Underscore dia udah star seller juga dan harganya itu 259 ribu yuk kita unboxing yuk karena aku kan udah sering beli pisau set ya tapi ternyata nggak tajem gila aku mau potong daging mau potong bawang mau bikin gorengan apa tuh onion ring bawang bawang apa sih namanya bawang bombay susah motongnya mencang-mencang mulu mencang-mencang mulu gitu kan ya temen-temen tuh Stain Cookware ini kan produk udah viral banget ya apalagi di tiktok hampir semua konten kreator yang kontennya itu masak-masak pakai pisaunya di Stain Cookware ini aku beli yang warnanya tuh pink ya kan pink pink lucu gitu oh my god sumpah ini gemes banget tuh ini udah lengkap ya pisaunya aku kasih tahu ini ada pisau yang agak kecil gitu sedang ya kecil sih dibanding yang lainnya ini pisau kecilnya dan itu bagus banget temen-temen oh my god nanti aku kasih lihat detailnya deh tuh dia tuh detailnya ada teksturnya gitu terus ini juga tajam deh kayaknya aku takut ini yang sedangnya ini yang agak besar terus ini kayaknya yang biasa buat motong daging nih wow terus juga disini ada guntingnya guntingnya juga lucu banget ya aku suka banget sih ya ampun akhirnya pisau set impian dan tercapai juga ya tercapai juga ya ini jiwa-jiwa-jiwa aku sangat melekat erat nih kalau selalu kayak gini nih terus juga ini kita udah dapet pengasahnya apa sih namanya sih biar ini apa namanya tuh jadi biar pesoknya tuh pisaunya tuh apa tuh namanya eh ini banget tajam gitu kalau misalkan pisaunya udah nggak tajam tinggal di gitu produk selanjutnya aku bakal handboxnya ini dulu deh ya ini tuh aku beli kompor portable gitu jadi kan selama ini kan aku pakai kompor tuh kompor listrik nah itu tuh agak-agak melakukan kesabaran gitu ya makin kesini tuh makin kayak nggak sabar gitu karena kan rada lama gitu ya akhirnya aku beli ini yang kompor gas portable mini jadi ya biar bisa buat barbecue-an juga nantinya gitu ini aku belinya di sinar Seroja dia tokonya udah starseller juga harganya 154.800 terus mari kita unboxing wow ini dia paketnya teman-teman aku sudah tidak sabar membuka ini gimana nih Oh begini Oh begini tadaaa kelihatan nggak ini aku beli yang warnanya tuh hijau Tosca gitu ya ini nggak tahu hijau Tosca atau biru Tosca atau apa aku nggak tahu nih warna apa gitu tapi sebenernya aku tuh pengen warnanya tuh kalau nggak warna ada sih yang warna-warna kayak gitu tapi harganya mehonggu ya kan hampir satu juta berapa gitu ya di atas satu juta kalau ini kan cuma 150 ribu jadi nggak apa-apa paling nanti kita piloks aja kali ya biar warnanya tuh lebih matching sama nuansa-nuansa kamar aku ini juga nanti tinggal diisi apa tuh namanya gasnya jadi pakai gas apa gas mini yang ada di Indomaret gitu lucu sih menurut aku ini worth it dengan harga 150 ribu ini aku bingung banget ya ini ini kemana gitu oh 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 aku memang agak hmm ternyata dia terbalik teman-teman ini yang buat penyangga-penyanggaannya tuh ya kan bagus banget linknya sudah ada di description box kalian tinggal pencet yang mau beli ya ini cocok sih buat anak-anak kos gitu ini juga bisa dibawa kemana-mana misalkan kalian jalan-jalan nih sama temen-temen gitu kan ke puncak bisa dibawa buat berbekuan next teman-teman kita ke paket yang 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 ini aja kali ya nah ini tuh aku beli eh keranjang laundry gitu sama beberapa perintilan di dalamnya jadi di satu toko ini aku beli beberapa produknya aku belinya di toko good home wear good underscore home wear ini tokonya udah star seller juga ya kita bakal unboxing dulu oke tadaaa itu gimana nih cara ini oh bukan kok begini kok begini nih teman-teman wah ini bagus lagi kayak laundry bag laundry bag yang di ikea gak sibuk tapi ini versi low budgetnya ya versi anak kosnya gitu ya versi yang murahnya tapi ini bagus cuy bagus tuh udah nih ini tuh harganya murah banget ya kan laundry bag ini di harga 45.810 murah banget gak sih tapi ini kualitasnya bagus tuh kita cemplungnya gitu kan jadi nanti baju kotor tuh gak berantakan lagi kalo ada baju kotor langsung cemplung 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 warnanya juga warna putih jadi kayak estetik banget next kita ke produk selanjutnya ini masih dalam satu toko sama tokonya sama yang ini di toko good underscore home wear tadaaa sini aku beli sarung tangan gitu sarung tangan ala-ala jadi sarung tangan ini untuk bersih-bersih gitu ini aku beli di harga 20.600 tuh jadi buat bersih-bersih gitu tangannya gak kotor dia tuh disini ada teksturnya kayak gini nih temen-temen jadi kalo buat gosok-gosok tuh enak banget nih kalo bersih buat nyuci piring bisa ya kan gosok-gosok apa kita nyuci barang-barang gitu nyuci motor juga aduh bagus nih sampe sini lagi next kita ke produk selanjutnya apakah ini tereng 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 tadaaa cantik banget oh my god ini tuh fast bunga temen-temen harganya cuma 26.900 tuh bagus banget ini estetik parah ini tinggal diisi tulip gak sih kayak tulip plastik yang warna putih bagus banget tapi aku kemarin cari-cari pada kosong ya kan pada abis jadi akhirnya aku belinya pas bunganya dulu next kita ke barang yang selanjutnya kita buka ini aja ya ini apa ya aku lupa lagi kalau aku baru ingat aku baru ingat kayaknya ini lampu tuh asli ini berat banget cuy hmm oh my god wow rumahku jadi banyak salju ini buat lampu kecilnya jadi ini tuh oh my god ini berat cuy banyak salju 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 banyak salju salju nya kita turunin dulu ya nanti kita rakit bersama tuh tuh kayak gini ini yang bawahnya berat juga ya oh my god oh my god ini berat banget cuy ini pakinya dan ini tiangnya kita taruh dulu ini ke bawah nah kalau dipasang tuh kayak gini teman-teman ini tinggi banget ya aku sampai kalah tinggi ini tuh lampu hias gitu sebenarnya kayak lampu tidur juga sih rampu ruang tamu juga bisa dia ada dua tempat lampu ini yang lampu utamanya sama ini yang cabangnya gitu jadi lucu banget gak sih ini aku beli yang warna putih dia tuh ada tiga warna kalau gak salah terus untuk lampunya ini aku pakein lampu yang kayak gini nih ini lampu ala-ala vintage ala-ala estetik gitu ini aku juga belinya di Shopee tapi aku lupa namanya nanti aku tulis di description box ya ini tinggal kita pasang aja yang atas tadi udah aku pasang nah kalau udah kepasang sekarang kita bakal colokin ininya dulu dan kita bakal lihat wow oh my god tuh bagus banget estetik banget gak sih coba kita matiin lampunya ya wow sumpah sih ini estetik banget karena dari lampunya aja udah estetik gitu ya dan ini tuh setlekannya tuh ya ada yang buat ini yang kecilnya sama yang besarnya tuh terpisah jadi bisa bisa dinyalin yang gedenya aja atau bisa dinyalain yang kecilnya aja atau bisa kita nyalain dua-duanya asli ini bagus banget ini aku beli di toko terbagus dot indonesia ini udah star seller juga harganya 240 ribu ini tuh belum termasuk sama lampunya ya jadi kalian lampunya beli sendiri ini juga lampunya murah banget kok cuma 6 ribu atau 10 ribu gitu atau belasan ribu aku lupa nanti aku taruh di description box ini untuk produk yang selanjutnya ya teman-teman aku udah agak lemes ya mau cek dulu tapi ini aku agak lupa ini tuh produknya apa jadi langsung kita bongkar saja oh ini rak-rak lusyu sama rak kosmetik yang aku beli oh iya iya aduh ini yang aku tunggu-tunggu banget supaya makeup sama skincare aku tuh lebih tertata rapi gitu karena kalian yang bilang sendiri kan kak Imas kenapa gak beli akrilik atau tempat buat makeup gitu biar makeupnya tuh lebih tertata dan lebih rapi gitu ada tempatnya gitu ini aku beli di Starlight 1688 tokonya udah star seller kita ke produk yang ini dulu ini tuh ada rak meja nih aku beli dua tuh produknya satu lagi juga sama ini aku beli yang ukurannya size-nya itu M harganya 25 ribu murah banget kan oke ini bentuk dari keranjangnya temen-temen menurut aku sih ini bagus dengan harga yang cukup affordable di harga 25 ribu next kita ke produk selanjutnya ini apa tuh namanya rak kosmetik ini dia rak kosmetik yang aku beli ini warnanya kayak warnanya bening gitu ya supaya gak keliatan sumpet gitu ya gak keliatan makan tempat disini ada lacingnya terus disini ada tempat-tempat buat lipstick disini bisa buat makeup-packup yang lainnya ini juga murah ini harganya cuma 106 ribu ya diskon dari 179 ribu aku belinya di harga 106 ribu aja kebanyakan lagi diskon jadi buat temen-temen langsung choose di order aja ya karena ini bagus sih menurut aku bahannya juga kokoh oke kita ke produk selanjutnya ini adalah produk selanjutnya langsung kita bedah langsung kita bongkar ini tuh bed cover motifnya cantik banget ini dia ya oh my god ini seperti disakum ya temen-temen biar tempres kayak gini siap oh my god tuh dia langsung menggendat ini spray dan dead cover aku beli satu set lucu banget gak sih motifnya kayak pink merah cherry cherry gemes banget ini mah bener-bener korean-korean lucu besok bakal aku pasang aku mau ganti spray juga jadwalnya besok aku ganti spray dan aku bakal kasih tau ke kalian pas dipasangnya tuh secantik apa gitu ya karena aku udah yakin banget pasti ekstetik banget lembut banget bahannya terus juga ini empuk gak terlalu tebel dan aku suka sih ini aku beli di toko Mayra Bedding di Shopee ini udah star seller dan ini aku pakai ukuran yang 120 x 200 dan ini tuh harganya murah temen-temen cuma 235 ribu ya kalian bisa scroll aja atau klik linknya disitu banyak pilihan varian-varian yang lainnya kalo misalnya kalian kurang suka senang ini dan disitu tuh banyak spray-spray yang estetik gitu ya yang kotak-kotak lucu terus yang rainbow yang gemes-gemes deh pokoknya langsung aja di cek next kita ke produk selanjutnya ini dia ini adalah kenal pot bukan bukan kenal pot ya pemirsa ini tuh aku beli hiasan-hiasan bunga lucu-lucuan gitu kayak pohon-pohon plastik ngerti gak sih buat hiasan waaah daunnya ke gunting oh enggak ini daunnya ke gunting aku udah panik kayak tanaman-tanaman plastik gitu loh temen-temen jadi buat hias kamar aku supaya lebih seger karena aku temanya kan pengen estetik dan banyak-banyak tumbuhan gitu ya biar sumpek tapi seger gitu ada pesan fresh dan lucu ini ada yang super jumbo tapi aku beli satu doang yang jumbo nya yang lainnya ya ukurannya sedang sedang menikulah ini dia teman-temanku tuh ini tuh pohon pisang oh beli bukannya ke bawah waduh dia patah apa copot nih oh copot temen-temen bukan patah ya ini tuh pohon pisang-pohon pisangan ya temen-temen soalnya kalo pohon pisang beneran saya takut nanti nah ini dia isi dalam paketnya setelah kita unboxing ya temen-temen udah berasa kayak di hutan ya ceritanya ini aku beli ada tanaman bunga matahari harganya itu ini yang jumbo harganya Rp69.000 ini ukurannya tingginya 130 cm demeter bunganya tuh 25 cm dan ada 5 plisis bunga mataharinya harganya cuma Rp69.000 ini aku btw belinya di online shopnya itu Ichi Shop udah star seller juga dari Sidoarjo yang kedua ini ada pohon pisang harganya itu Rp65.000 ada 18 cabang daunnya ini estetik banget aku juga sekalian beli sama potnya ini potnya harganya Rp17.900.000 tapi aku agak hmmm ya aku belinya cuma satu doang padahal ini aku beli banyak tapi nanti kita beli sendiri lagi aja next ini ada pohon palem ini pohon palem 50 cm dan 68 cm ini harganya Rp32.000 dan ini bener-bener bagus ya temen-temen kalo menurut aku disini juga ada detail kayak tajem-tajeman gitu oke next daun ini ada 12 cabang daun artificial harganya Rp24.500.000 ini daun monstera itu harganya Rp28.900.000 ini ada 18 cabang di dalam menurut aku murah ya harga segitu karena ini bagus banget terus juga aku beli yang buat ini nih yang buat di tembok ya kan nih ini harganya cuma Rp18.000 isinya Rp10.000 aku beli yang pakai Rp9.000.000 isinya dan panjangnya ini Rp90.000.000 aku juga beli yang menjuntai-juntai kayak gini ya biar estetik ini harganya Rp9.000.000 satunya ini kan satunya nih segini Rp9.000.000 aku beli 4 tesis jadi kayak gini bagus banget wuhh bentar lagi kelar next ya yang terakhir ini aku mau kasih tau karena kemarin kan banyak banget yang salvo sama topi-topi yang aku beli nih topinya cakep banget tuh ya kan ini topi-topi lucu nih kemarin waktu aku pakai tuh banyak yang salvo Kak topinya beli dimana sih Kak gitu-gitu kan sekarang aku mau kasih tau topinya tuh aku beli di Shopee juga nama tokonya itu toko Rp19.73 dia udah star seller juga untuk yang ini harganya cuma Rp29.250.000 ini warnanya aku beli yang warna laki terus juga ada ini nih topi New York ini juga bagus banget kan aku punya dua warna warna black sama dark green tapi satu lagi aku lupa dari sana ini harganya cuma Rp55.250.000 itu perang ingat ya nama tokonya toko 1973 wah akhirnya finally video unboxing kita hari ini sangat melelahkan sekali ya teman-teman semoga semua yang aku beli ini bisa bermanfaat juga atau termasuk barang-barang yang kalian cari ya semua linknya udah ada di description box tinggal kalian klik aja linknya udah langsung otomatis ke Shopee nya dan tinggal di check out aja oke segitu aja video hari ini semoga bermanfaat tapi kalau misalkan mau ada request konten-konten selanjutnya atau request review barang ini dong barang itu dong boleh banget kalian langsung aja drop di kolom komentar nanti aku bakal bacain satu-satu dan nanti bakal aku kabulin satu-satu requestan dari kalian semoga video ini bermanfaat jangan lupa bersyukur dan jangan lupa untuk support aku terus ya follow instagram, tiktok, fanpage facebook aku terus juga subscribe channel youtube aku supaya aku lebih semangat lagi dan lebih berkembang lagi jangan lupa bersyukur untuk hari ini dan tetap menjadi pribadi yang sederhana bye